Hai dong Rondong maksudnya berondong guys nih roti seven selalu ada kopi mic dua itu airnya segitu banyak ya banyak banget jadi enggak tahu tuh pakai sekarang apa gimana oke udah jadi ya maaf nih kayak gini gila nih nih kopinya udah jadi nih guys kita nikmatin udah nitip ya nitip atau mobil aku mau lihat jajanan tapi panas mama-mama ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini Cecilia channel sedang dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah dan ini adalah rest area yang ada di salah satu pemberhentian jadi seperti ini kondisi rest area yang ada di sepanjang jalan dari Mekah ke Madinah tadi sepanjang jalan asik banget kita melihat gunung-gunung dan lain-lain biasanya para jamaah umroh dari negara manapun yang tidak menggunakan seretan cepat menggunakan bis seperti ini rame banget akan berhenti di salah satu rest area dan disini kita bisa sekalian ngopi-ngopi dikit lah ya guys rame banget dari berbagai negara ya di sini kita bisa go toilet dan juga belanja ternyata kita guys yuk kita masuk jadi disini selain kita bisa ke toilet sholat juga bisa makan kalau mau nyobain menu makanan sini untuk wakil-wakil dan perempuan berbeda ya kalau pujajan disana kita nanti melihat jajannya apa aja yang penting kita bawa uang real nggak tahu nih kalau disini apakah bisa pakai kartu atau enggak yuk kita ke toilet ada di ujung sana jadi tempat makannya gede banget dan bersih nih bersih ya makannya biasanya sama nih seperti ini ya teman-teman di amparin kalau dikitame pakai daun pisang disini selalu pakai plastik makannya pakai lampan merame-rame jadi kalau lapen seru banget nih guys jadi yang mau sholat kalau pas jam sholat bisa disini tapi juga kalau mau menunggu kita nanti di madinah supaya mendapatkan pahala sholat yang lebih besar juga bu bisa yuk kita ke sana ini kalau kita makan di amparin kayak gini nih jadi sudah dikasih plastik ya diamparin seperti ini nanti kalau kita beli nih kayaknya di tampak seperti jemaah nih ya makan berame-rame biasanya nanti kita lihat ya satu porsi itu bisa ayam bisa daging mau ontak pun ada ya guys ini mereka udah pada siap-siapin nih di meja kita nanti kita kesana ya mau lihat biasanya aku suka pesan juga yang namanya minuman harganya berapa mau jajan dan cemilan juga ada tuh disana selain makan-makanan besar untuk harganya ya teman-teman kalau kita makan itu sekitar 25 yang chicken with rice setengah mateng half casual tapi kalau full itu 50 real tapi bersama-sama ya kalau 50 real itu berarti sekitar 215 ribu nah itu ada teh 2 real milk tea 3 real ada Nescafe kopi 3 real milik Nescafe 5 real indomie 7 real roti tamisia 1 real boleh dong ngintip ngintip ya wuih mantep masaknya oke itu dan namnya bikin nasinya sejumbo nya segenceng gitu gua mau lihatin ini pakai kakakol juga itu airnya segitu banyak ya banyak banget jadi gak tau tuh pakai kakaknya apa gimana ini kayak gini gila ini ini kopinya udah jadi nih guys kita nikmatin ini nipip ya nipip atau mobil aku mau lihat jajanan tapi panas kita lihat jajanan itu apa aja harganya berapa kita lihat jajanan itu apa aja harganya berapa ada maafin ada maafin ada maafin ada maafin ada maafin gak tau ya harganya berapa yuk kita lihat lagi kali ada yang kacang kita beli kalau mau itu kurma ada juga ini kacang kacangan ini kacang kacangan ini kacang kacangan oh disini ayah kacang kacangan buat temenin kopi tadi berondong berondong maksudnya berondong guys ini roti 7 selalu ada disini ini ini apa nih ini kita lihat kita lihat ya kritiknya yang keren gambarnya dan ini ini pokoknya gambarnya tulisan Arab kali beda ya mau aku cobain jajanannya tau nih harganya berapa buat temenin perjalanan ke Madinah masya Allah masya Allah masya Allah masya Allah masya Allah oke jajan ini dulu ya guys hari kita cek harganya berapa jadi ini gak tau harganya berapa tapi totalnya 29 Rp. 29 itu hampir 30 kali Rp. 4.300 enak ya yuk oke yang mana ya bisnya harus diinget jadi kalau aduh bingung juga nih kita jadi ada ya ada pausa jadi pada waktu kita turun karena ini bisnya sama semua pastikan ya teman-teman itu inget emang-emang mobilnya merek mobilnya karena setiap hari itu berbeda kemarin kita kemana bukan nah kemarin juga waktu kita ke itu mobilnya bukan yang ini berbeda tiap hari berbeda ke musim wahyu nah ini berbeda jadi gak ada mereknya juga nah ketian disana juga ada ini ya ada untuk laki-laki masjid dan toilet ini ada pom bensin apa enggak ya kita nanti tanyain ya nah teman-teman akhirnya ini ketemu mobilnya kita itu 178 jadi kalau waktu turun kita mesti inget karena disini mobilnya tadi bingung sama semua kalau gak apa pas balik lagi kebingungan jadi disini adalah kurang lebih kita setengah dari perjalanan kurang lebih ini 200 kilo dari Mekah sedangkan total perjalanan kita adalah 400 kilometer oke sekian dulu ya teman-teman aku mau ngopi sama tadi cemilan yang kacang-kacangan mudah-mudahan informasi ini berguna bagi teman-teman semua yang mau umroh ataupun nanti haji apalagi kalau musim hajian ya teman-teman ini penuh semua jadi pastikan waktu anda turun itu mobilnya jangan biasanya karena udah kebales pengen turun ke toilet udah gak inget aja langsung aja berl masuk rest area ini ya ke dalam kalau gak pengen ngopi pengen jajan nanti lupa pas balik lagi oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe jajulia channel